Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Chainsaw Man chapter 109 akhirnya rilis Dan wow, chapter kali ini Denji beraksi lagi cuy Setelah sebelumnya, Asa dan Yuru kedatangan kontraktor iblis Yang belum diketahui siapa dia sebenarnya Kini dia berhasil memperbesar Justice Deville Dan kekacauan pun semakin memanas Selain itu, Denji akhirnya beraksi kembali sebagai Chainsaw Man Tapi akhirnya terjadi hal di luar dugan So tak perlu banyak basa-basi Di konten kali ini akan kita review Chainsaw Man chapter 109 Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini Biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai A chapter dibuka dengan Justice Deville Yang telah bangkit dari mati surinya Dimana kini dia sudah tergigantifikasi Kini karena Justice Deville yang sudah jadi raksasa Dia kemudian berniat untuk menghancurkan sekolah Sebab menurutnya sekolah adalah ladang bagi perundungan Tak lama setelah itu, Justice Deville dengan tentakelnya Langsung merusak jejaran gedung sekolah dengan segali tebasan Terlihat kini bangunan sekolah milik Asa sudah rusak parah Buset, Justice Deville ngeri juga Akan tetapi muncul serangan tiba-tiba Yang berupa lengan belalang sembah Sehingga melukai kepala Justice Deville Nah serangan ini dilancarkan dari salah seorang siswa Yang pastinya siswa ini adalah anggota dari Deville Hunter Club Dan sepertinya juga sudah membuat kontrak dengan iblis Jadi dari sini bisa memunculkan asumsi Kalau beberapa anggota Deville Hunter Club Ternyata beberapa telah menjalin kontrak dengan iblis Dan salah satu yang ditampilkan disini Adalah iblis belalang sembah So dengan fakta ini Maka semakin menambah daftar kontraktor iblis Di sekolah tempat Denji dan Asa bersekolah Singkatnya Justice tak terima Dan kini dengan tetakelnya Justice menghantam siswa tadi sampai mati Begitu pula temannya Buset, kasian banget Langsung jadi ayam geprek cuy Justice Deville kemudian teralikan Karena melihat Asa yang tumbang karenanya Di sisi lain Justice Deville kemudian menuduh Kalau Asa habis dibuli oleh salah seorang murid Nah murid ini tentunya adalah kontraktor iblis Yang muncul di chapter sebelumnya Dan sampai saat ini Belum ketahuan Dia sebenarnya menjalin kontrak dengan iblis apa Tapi jika kita ingin berteori Bisa jadi si murid cewek ini Telah menjalin kontrak kedua kemungkinan iblis Yakni iblis kematian Dan iblis kelaparan Sedikit penjelasan Jadi sejauh ini diketahui Kalau ada 4 horsemen Atau 4 iblis terkuat Yang terdiri dari Control Deville War Deville Death Deville Dan Hungry Deville Sejauh ini 4 horsemen Yang dimunculkan hanya Makima dan Asa Serta dua lainnya Tidak diketahui Nah banyak fans yang menduga Kalau si murid cewek ini Telah menjalin kontrak Dengan dua iblis tersisa Yakni iblis kematian Atau mungkin iblis kelaparan Anggapan ini Didukung pula dengan temuan Di chapter sebelumnya Yakni saat si murid cewek ini Mendatangi Asa Dia berkata Kalau semua apapun Akan dia lakukan Demi adiknya Yang belakangan ini Menjadi dasar asumsi Kalau si murid cewek ini Adalah kontraktor Salah satu iblis 4 horsemen Kemudian didukung pula Si murid ini Yang membuat Justice Deville hidup kembali Dan menjadi raksasa Sebab sebelumnya Si Justice Deville Telah tewas Akibat Asa Yang memutilasi Justice Deville sebelumnya Sehingga dengan adanya dukaan Kalau si murid ini Menjalin kontrak Dengan iblis kematian Atau Death Deville Maka akan sangat Berpotensi terjadi Dan jika benar Maka kemampuan Dari iblis kematian Adalah menghidupkan Sesuatu Yang sudah mati Tapi sekali lagi Itu masih sebatas teori cuy Chance of Man is back Melanjutkan penghakiman Justice Deville Kini Justice berniat Untuk membunuh Semurid cewek Namun tiba-tiba Seseorang pun datang Dan ya Siapa sangka Orang tersebut adalah Denji Sang toko utama Dari manga ini Buset ini pas masuk part 2 Denji yang paling jarang muncul Ini yang MC Sebenarnya asal Atau Denji sih Oke lanjut Denji kemudian Sok Soan jadi pahlawan Dengan cara meminta Justice Deville Untuk melepaskan Si murid cewek Tapi Justice Deville Justru menantang Denji Pada akhirnya Denji yang sok pahlawan Berkata Kalau dia sebenarnya Tak ingin mengungkapkan Identitasnya Tapi seorang pahlawan super Tak boleh berdiam diri Saat dalam keadaan genting Oke tunggu sebentar Jadi sekali lagi Denji ini memang berniat Ingin membongkar Identitasnya Sebagai sosok Chance of Man Yang lagi-lagi Karena impian sederhananya Yakni untuk menjadi terkenal Buset Tak banyak bahasa-bahasi Justice Deville Kemudian menghantam Denji Tapi di saat yang sama Denji menarik tali Di dadanya Dan ya Akhirnya Denji Berubah menjadi Chance of Man Anjay Udah lama lugak berubah Tentakel Justice Deville Langsung dibelah Dan reaksi si murid cewek Tentunya terkejut Ketika tahu Kalau kini ada Chance of Man Di depan matanya Nah inilah reaksi Yang diinginkan oleh Denji Yang mana dia ingin ketahuan Sebagai Chance of Man Agar populer Dan disukai sama cewek-cewek Dasar bujat Justice yang pada dasarnya Adalah fans Chance of Man Kemudian terkejut pula Karena yang dia lewat saat ini Adalah sosok idolanya Dengan cepat Chance of Man Membelah tubuh Dari Justice Deville Tanpa ampun Saat set-set-set Tubuh Justice Deville Terpotong-potong Dengan mudah Nah terungkap disini Kalau Justice Deville Mampu membaca Pikiran orang lain Dan karena kemampuan itulah Dia tak bisa Menyerang balik Chance of Man Sebab yang ada Di pikiran Chance of Man Saat ini Hanyalah bagaimana cara Agar dia bisa Mengungkap identitas rahasianya Secara tak terlihat Buset Denji Ini ambisius sekali Di sisi lain Asa akhirnya siuman Dari pingsannya Dan tiba-tiba Tubuh asa diambil Ali oleh Yoru Atau Wardefill Wardefill kemudian Menantang Chance of Man Chapter 109 Chance of Man Ditutup dengan Chance of Man Yang bingung Dengan siapa Yang menantangnya saat ini Dan di saat yang sama Denji sudah berhasil Membunuh Justice Deville Dan chapter 109 Pun selesai Chapter ini Sangat bagus Karena sekali lagi Chance of Man Ditampilkan Namun saat kemunculan Chance of Man Yoru langsung menantang Chance of Man Lantas ada apa ini Sebenarnya Nah kalau kita mau berasumsi Ini pastinya berkaitan Dengan tujuan Wardefill Selama ini Yakni dia ingin Mengalahkan Chance of Man Sebab dahulu Dia pernah bertarung Dengan Chance of Man Sehingga dia kalah Dan kini berada Di tubuh Asami Taka Lantas bagaimanakah Pertarungan antara Chance of Man Dan Wardefill Di masa lalu Well bisa dipastikan Kalau pertarungan itu Terjadi sebelum Chance of Man Atau Puchita Bertemu dengan Denji Somehow kejadian ini Terjadi sebelum episode 1 Chance of Man dimulai Dimana memperlihatkan Puchita Terlihat luka para Dan luka para tersebut Kuat dugaan Berasal dari pertarungan Antara mereka berdua Di masa lalu So meskipun begitu Ini belum pasti Bisa saja benar Dan bisa saja keliru Itulah pembahasan kita Pada kali ini Sanggapa berbeda yang kurang Request juga di kolom komentar Untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata See you next time Sub indo by broth3rmax